Intro Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan legenda Siti Nurbaya? Ya, jadi saat ini saya sedang berada di lokasi ini Depannya di objek pusata Jembatan Siti Nurbaya Jembatan ini terletak di Kota Padang Dan ini menjadi salah satu objek yang menjadi pilihan favorit bagi warga Kota Padang Bahkan sampai dengan luar Kota Padang Nah, saya akan melaporkan aktivitas-aktivitas yang dapat saudara jumpai di lokasi Jembatan Siti Nurbaya Inilah suasana malam hari di Jembatan Siti Nurbaya Jembatan ini merupakan sebuah bangunan terpanjang 156 meter di atas aliran sungai Batang Araw, Kota Padang Terlihat di lokasi ini begitu ramai dikunjungi oleh warga Kota Padang maupun dari luar Kota Padang Selain dari nama Siti Nurbaya yang sudah melegenda Jembatan Siti Nurbaya menyuguhkan daya tarik keindahan tersendiri Untuk dinikmati terutama ketika sore menjelang malam hari Selain keindahan dan kenyamanan di kawasan ini Anda juga dapat menikmati berbagai sajian kuliner Seperti sate padang, nasi goreng padang, merupuk kuah, jagung bakar, dan pisang kapi khas padang yang dapat mengugah selera Anda Jembatan Siti Nurbaya Jadi makanan khas di sini apa Bu? Ada pisang kapi, ada jagung bakar, ada kerupu, kerupu teak, kerupu teak Nah, ini adalah salah satu kuliner khas di Jemaah Tenggubaya yang diberi nama pisang kapi. Itu saya sudah sedang persahabat lagi untuk mencoba bagaimana rasa dari pisang kapi ini. Luar biasa. Kuris ya, jadi pisangnya lembut sekali. Natural ya, manisnya. Dan ditambah lagi dengan keju dan juga coklat yang ada di sini. Nah, pemirsa, saya sudah melakukan wawancara dengan salah satu ibu Gweci yang berjualan di sepanjang kawasan wisata Jembatan Sinti Turbaya. Menurut beliau, memang di kawasan ini sangat ramai dikunjungi oleh para orang yang berliburan, baik itu dari dalam kota Padang maupun dari luar kota Padang. Nah, menurut beliau memang pada umumnya di hari Sabtu atau hari Minggu, nah itu merupakan hari-hari yang sangat padat dikunjungi oleh para orang-orang yang sedang berliburan. Sudah jauh bersih lingkungannya, sangat nyaman untuk pemuda-pemuda duduk di sini. Kesan-kesan selama di sini seperti apa, ibu? Keamanannya aman. Kesan-kesannya selama ibu berlibur di sini? Puas lah. Puas ya? Saya, Bu Kori, demikianlah yang dapat saya laporkan dari Jembatan Sinti Turbaya. Jembatan Sinti Turbaya.